Teman-teman sekalian, manusia ini bukan tempat untuk curhat, tapi konsultasi dan musyawara iya. Fahami poin itu. Jadi, manusia ini tempat untuk konsultasi dan musyawara, bukan untuk curhat. Begini maksudnya, kita kalau ada masalah, datang kepada seorang ustad, kita sedang konsultasi. Kita sedang ada masalah kesehatan, kita ke dokter, kita sedang konsultasi. Bukan curhat. Curhat itu menceritakan dari awal kisah, dengan suka dukanya, dengan menangisnya, dengan ketawanya, dan seterusnya. Itu curhat namanya. Itu bukan pada manusia. Bagaimana bisa Anda menghadapi masalah rumah tangga 15 tahun, Anda ceritakan kepada sosok manusia di depan Anda, dalam setengah jam, satu jam Anda berharap diberikan solusi. Tidak mungkin. Mustahil itu bisa terjadi. Anda buka usaha 15 tahun, 20 tahun, terus Anda konsultasi dengan seorang konsultan dalam setengah jam, lalu kemudian tiba-tiba ada solusinya. Saya kan, solusinya pun akan berumur setengah jam itu. Tapi kalau konsultasi ya, curhat tidak boleh di sini. Curhat itu hanya kepada Allah SWT. Jadi kalau Anda punya masalah, misalnya dalam rumah tangga, datang kepada seorang ustad. Ustad, suami saya tidak sholat. Ustad, istri saya tidak tutup aurat. Itu saja konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Maka dia akan mengatakan, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Lakukanlah ini, ini pendapat sebagian ulama, ini fatwa ulama dari negara ini, dan seterusnya. Seperti itu. Dokter pun begitu. Dok, saya sakit kepala dari semalam. Apa obatnya? Jadi tidak usah bilang, saya cerita dulu dok ya, kemarin saya keluar rumah, saya naik motor, saya naik mobil, terus kena hujan, terus ini, itu, ini, itu, panjang. Ini mungkin kalau seperti ini tempat praktek dokter, saya yakin satu hari satu pasien saja. Tidak bakal mungkin banyak gitu. Nah, untuk kepada manusia ini hanya konsultasi seperti itu saja. Tanya, itu the point, apa mau solusinya? Begitu juga dengan bermusyawarah, tanya pendapat, oke. Tapi curhat, teman-teman hudu, ya, menghadap ke Qiblat dengan khusyuk di atas sejadah, solat dua rakat, niat solat taubat. Setelah itu anda curhat kepada Allah SWT, sampaikan semua, tuangkan semua. Tidak ada yang besar di hadapan Allah SWT, karena dia adalah zat yang maha besar. Tidak ada yang sulit di hadapan Allah SWT, karena semuanya mudah bagi Allah SWT.